Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara membuat suara notifikasi dari suara google ya untuk contohnya seperti ini oke seperti itu, kalau ada chat masuk whatsapp ke hp saya maka untuk notifikasi suaranya seperti itu nah untuk membuatnya ini sangat mudah ya silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkapuk ini terima kasih oke untuk melakukannya disini kita tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun kalian hanya perlu menggunakan google search yang ada di hp kalian oke sekarang kita masuk ke google search kemudian pada kolom pencarian kalian ketikan saja sound of text ya seperti ini kemudian kita klik berikutnya klik yang paling atas yaitu soundoftext.com berikutnya untuk membuat suara disini kita ketikan dulu jadi misalnya notifikasi suara yang mau dibuat apa tinggal kita ketikan terlebih dahulu oke misalnya saya ketikan seperti ini hai syam ganteng dan baik hati ada chat masuk untukmu kemudian disini tinggal kita pilih untuk bahasanya tentu saja bahasa Indonesia ya kita cari Indonesia kemudian pilih submit berikutnya sebelum di download kita play terlebih dahulu untuk mendengarkan suaranya hai syam ganteng dan baik hati ada chat masuk untukmu nah itu dia teman-teman untuk suaranya benar-benar halus dan lembut kemudian jika sudah kita download oke sudah selesai kemudian untuk menjadikan suara tadi sebagai nada drink whatsapp terlebih dahulu kita masuk ke file manager atau pengaturan berkas kemudian buka file download kita cari untuk file downloadnya oke ini dia nah ini dia untuk file nya hai syam ganteng dan baik hati ya kemudian untuk menjadikannya sebagai nada notifikasi sekarang kita pindahkan untuk file nya ini ke folder notification pertama kita tekan dan tahan kemudian kita pindahkan ya pilih move kemudian kita geser ke halaman depan atau ke halaman utama ya berikutnya disini kita buat untuk folder baru nah kalau di hp kalian sudah ada folder notification maka tinggal pindahkan saja tapi kalau tidak ada tentu saja harus membuat folder baru ya caranya klik titik 3 disini lalu pilih new atau baru kemudian pilih folder sekarang kita buat untuk nama foldernya notification oke seperti ini kemudian oke ya foldernya sudah jadi kemudian kita taruh di folder notification kita taruh sini kemudian paste oke sudah berhasil kemudian sekarang kita masuk ke aplikasi whatsapp kemudian sekarang kita masuk ke menu setelan notifikasi pilih setting setelah itu pilih notification kemudian notification tone nya kita ganti nah kalau di hp kalian ternyata pilihannya seperti ini maka langsung saja kita pilih file manager disini akan kita temukan file nya klik saja lalu pilih oke sudah berhasil kemudian sekarang kita tes untuk mengirimkan chat whatsapp ke hp ini oke sekarang saya kirim chat nya dan kita perdengarkan oke itu dia teman teman dan sudah berhasil dibuat ya semoga trik ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like komen dan membagikan video ini di media sosial kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati